Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan 307.170 anak di Kepri menerima imunisasi polio pada Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio. Gubernur berpesan agar seluruh pemerintah kota dan keupatan se-Kepri untuk serius dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengantisipasi kejadian luar biasa polio di Kepulauan Riau, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat dengan menggesa Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio. Meski PIN Polio sudah berjalan sejak 23 Juli lalu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad baru meresmikan kegiatan PIN Polio serentak di seluruh Kepri hari ini yang dipusatkan di Gedung Olahraga Demang Lebar Daun, Rijang, Kabupaten Bintan. Gubernur Ansar berpesan agar seluruh pemerintah kota dan kabupaten se-Kepri untuk serius dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Provinsi Kepri diminta untuk mengawal dan mengontrol serta melaporkan secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan PIN Polio. Pemberian imunisasi polio tahap pertama dimulai dari 23 Juli hingga 31 Juli 2024. Pemberian imunisasi tersebut akan melanjutkan sampai putaran kedua dari tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 2024 mendatang. Sebanyak 307.170 orang anak menjadi sasaran PIN Polio yang tersebar di seluruh kabupaten kota sekupulauan Riau. Temprok Kepri akan mengejar target tersebut dengan menggalakkan imunisasi di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Terima kasih. yaitu profesi artinya di awal itu bahwa teman-teman bahwa teman-teman bahwa teman-teman bahwa teman-teman bahwa teman-teman bahwa teman-teman meskipun kita akan melakukan provinsi yang KMD akan kasih provinsi-provinsi lainnya semua tidak punya potensi besar kemungkinan terjadinya KMD maka KMD mengenai komunisasi nasional poli yang dikobongkan kita hari ini kita carakan siapa pakai poliologi komunisasi ini yaitu adalah anak yang diumur lalu sampai 7 tahun 2 tahun yang sudah jadi dan berapa capaian profesi artinya untuk mengumumkan yang harus menjaga sejak dikima 95% jika membutuhkan tantangan 100% berapa? dan berapa? berapa? uzun jika jika kita kita percaya kita Terima kasih. Terima kasih. Dari Nugraha melaporkan dari Bintani.